Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Eko selamat siang, selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masaikul sudah hadir nih Ini sebetulnya udah waktunya Sambikul Apakah kita mau mulai aja atau gimana? Atau mau nunggu dulu beberapa menit? Gak apa-apa kita ngobrol-ngobrol dulu Sebelum kita mulai Sambil nungguin ya Siap Masaikul dalam waktu dekat ini ada beberapa agenda kah? Yang kelas begitu? Banyak sekali agenda Banyak ya? Kalau misalnya pengen ikut kelas kita yang Kita maraton sih ngadainnya Lewat evapora ya Lewat evapora Itu biasanya seminggu sekali kita adain Kita undang narasumber-narasumber yang Biasanya datanginnya cukup mahal Ada yang biasanya kalau misalnya Diundang harus bayar puluhan juta Di evapora Kita gratiskan Jadi Jadi kayak kemarin Kucindrawan itu Ngedatangin beliau itu Kalau gak korporasi besar Berat biasanya Tapi kemarin kita Gratiskan Pasertanya lumayan Lumayan rame Kalau kemarin 2.500 orang Rekor terbesar kemarin berapa rekor? Rekor masih 10.000an lah Wah Itu terbesar sepanjang sejarah Sepertinya Ngezoom 10.000 orang Terbesar sepanjang sejarah ya? Ya itu belum pecah sih Kemarin Kemarin juga belum pecahkan Kemarin itu Rekor paling anteng Penonton paling anteng Jadi 2.500 orang itu Mulai awal sampai akhir Gak ada yang rontok Keren Kucindrawan keren Tapi kalau yang Belum ngikuti Nanti bisa ikuti Di Youtube-nya Evapora juga bisa Ini paling enak Bisa nyimak langsung sih Nyimak langsung Itu biasanya kita ngandainya Hari Jumat malam Nanti Ada lagi Bareng Kang Dewa Pak Budi Isman Tanggal berapa ya? Tanggal 26 Tanggal 26 Wah harus dicatat ini Satu minggu lagi Iya teman-teman Soalnya kalau ikutnya Workshop belionya Masing-masing langsung Itu lumayan mahal Kayak Kang Dewa Biasanya banderol Workshop-nya Minimal 5.700.000 Atau 7 jutaan Lumayan lah Kalau ikut Di Evapora Hebat juga ini Evapora dalam waktu singkat ya Udah langsung Bisa Puluhan ribu Begitu Iya Jadi Kehormatan besar nih Kali ini Samipul mau hadir gitu ya Di Di kelompok kecil kita Gak apa-apa Kehormatan besar sekali nih Dan Rasanya Teman-teman rugi sekali Kalau yang gak hadir ini Malam ini Santai saja Kita ngobrol-ngobrol Santai aja ya Soalnya kalau Di Evapora kan Karena pesantannya banyak Jadi agak Jaim-jaim gitu ya Agak Agak formal gitu Kalau disini kita Santai-santai aja Enaknya kalau Forum-forum kecil gitu Enaknya kita bisa Ngobrol santai Ya Sayangnya nih Tapi teman-teman Saya ngingetin dulu Ini waktu kita Hanya Ya 60 menit lah Kalau misalnya Tidak ada Pertanyaan Ya Paling ini juga 90 menit ya Saya ingetin lagi Jadi tolong Mengfaatin waktu Sebaik-baiknya Begitu Begitu ya Semipul ya Iya Oke Oke deh Saya ini dulu deh Oh ini banyak yang Kayaknya internetnya Ini kalau yang Repita-Pinata selalu Keluar Masuk ini Saya juga ini Mencari spot yang terbaik Ini di Saya masih di Teras pabrik ini Oh di teras Iya di luar Sengaja karena tadi Saya Mohon maaf Terokok Gimana Bisnisnya Kan Yudi Pandemi Masih Alhamdulillah Saya masih bisa Survive ya Di tengah Kesulitan begini Yang mungkin Berubah itu Di sistem Pembayaran Sebetulnya Sekarang itu Itu yang harus Hati-hati mungkin Kita itu Tidak didesain Abrik saya itu Tidak didesain Dengan sistem Pembayaran Yang Tempo Panjang Kita ini Ya dari awal Sudah didesain Karena produk yang Relatif jarang lah Yang bikin produk Microfiber Begitu Jadi Ya kita Bahkan Ketika PO Kita tuh udah Nerima DP DP 30% Barang naik kapal Terima Kita tunjukin Invoice Packing list BL Ya Apa namanya Langsung bayar Tapi sekarang Bahkan Barang udah Nyampe di Tujuan Ini dokumen Ininya Becukanya Belum di Apa Dicebus-cebus Jadi itu kan Demurit Demuritnya apa ya Dendalah Dendarian Si kontainer Begitu Oh gitu Itu yang Untuk Fabrik Ini ya Kalau Domain Eh domain Kalau demand Di lokal Sendiri Gimana Di lokal sih Alhamdulillah Kita masih bisa Menjaga lah Menjaga Apa namanya Menjaga demand lah Walaupun Jauh sih memang Jauh Dan sekarang Juga sama Trendnya Meminta Pembayaran yang dimundurkan Itu yang bikin Repot Makanya saya pikir Ini dengan adanya Kayak begini nih Post efficient Kan At the end Apa ya Kita hanya bermain Di dua hal lah Fokus utama kita Numbuhin Revenue Dan Hematin Cuman itu aja Fokus utama Yang paling sering Apa Kita fokuskan Nah ini kebetulan Relevan dengan tema kita Sangat menarik Bagi saya sendiri sih Ngelihat Sesuatu yang Cost efficient Karena untuk Memperbesar revenue Cuman dua juga kan Naikin harga Atau volume Naikin harga Kondisi kayak gini Ya Hampir bunuh diri Saya pikir ya Nah kalau Naikin volume Itu The one and only Mungkin ya Naikin volume Juga Permintaan Tidak Begitu Apa ya Meningkat tajam lah Kalau gak mau disebut Stabil Mungkin di beberapa Industri Memang ada sih Yang naik Walaupun Apa namanya Secara pertumbuhan Ekonomi 7% Tapi itu kan Lebih kepada Saya ngeliat sih Banyak sumber daya Alam lah Yang Menikmati itu Kayak misalnya Batu bara Batu bara kan Kenaikannya luar biasa Itu dari 60 80 100 Sekarang 120 Per metrik ton Pas lagi Bagus-bagusnya Sekarang ya Iya Itu juga Petunjuk yang Mengkhawatirkan Menurut saya sih Itu kan Hanya dinikmati Yang sedikit sekali Kan yang Di industri itu Dan permintaan Terbesar itu Ke Cina Dan itu Artinya Manufakturing Cina itu Menggeliat sekali Menggeliat sekali Menggeliat sekali Mereka dalam kondisi yang siap Sementara negara-negara di lain Masih pada tiara Mereka sudah Kejar-kejaran Gitu loh Cina itu Ngeri banget Ngeri banget Jadi ketika Iya Dulu pas Masih awal-awal Covid ya Awal-awal Covid Cina kan Paling suffer tuh Begitu negara lain Ngalami pandemi Itu kan Hampir Indeks global Itu kan pada Anjlok semua tuh Pada anjlok semua Dan terpuruk Pada harga terendahnya Itu Cina pada Borong semua tuh Sahab-sahab Ya Dan mereka sekarang Naik 12% loh Pertumbuhan ekonomi Ngeri makanya Yang lainnya pada Tiara Iya Dan yang saya khawatirkan Itu yang kita perlu Cermati Ya akan membanjirnya Produk-produk Cina Di sini gitu Karena mereka Manufakturing udah Menggeliat Cementara di kita Pabrik-pabriknya pada Ya banyak juga Yang tutup malah Perhatian lah ya Yang hadir ada Kang Indra juga nih Kang Indra Kang Indra Das Triawan Oh siap-siap Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Bareng Kang Sabtu tuh Duet sama Kang Sabtu Ya Sama Sabtu hari Kang Sabtu hari Sama Sabtu hari Lancing perluk apa mas? Jadi saya bikin Marketplace Produk herbal Jika misalnya teman-teman Anda punya produk herbal Saya sering Sama Sabtu hari Jainan Bikin marketplace Untuk Bangun Jadi Rekrut reseller Jadi Temuin tuh Supplier sama Reseller Di platform itu Ini mirip Evermos ya? Mirip Evermos Cuman Kami fokus di Herbal Itu karena Saya pribadi sih Melihatnya Kalau Kayak Evermos Terus warung umat Dan lain-lain itu kan Mereka Multi produk ya Jadinya Reseller yang Reseller yang Baru Mulai bisnis itu Secara Personal brandingnya Jadi kurang Buat gitu Karena banyak Pilihan produk Itu Insya Allah Juga Jualannya Dia juga Terus Kuski Mari mikirnya Gitu sih Sehingga Saya Tapi Kalau Ke Pasar-pasar Marketplace Aman gak Maksudnya Mereka kan Cukup selektif Juga Iklan-iklan Produk Herbal Kan juga Cukup Di seleksi Lebih Di Di Plototin Sekarang Ya Betul Justru karena itu Itu Peluang yang Kami lihat Pakai Path traffic Kan Apa Ya tantangannya Lebih besar ya Tapi kalau Dengan jaringan Itu Insya Allah Lebih bagus Itu justru Peluang Lihat Satu sisi Masalah Buat Pemilik Produk Jadi Ini bisa Jadi Solusi Buat Teman-teman Yang punya Produk Satu sisi Buat Reseller Mereka Punya Pilihan Produk Yang lebih Banyak Terus Juga Kami Usahakan Bisa Nyetel Harga Tadi Kata Tosipul Masalah Marketplace Itu kan Masalah Perang Harga Sedang Coba Kami Bodok Ini Mudah-mudahan Bisa Untuk Setting Harga Supaya Bisa Stabil Ya Pemilik Produk Kan Juga Was-was Sering Harga Terutama Di herbal Setelah Kemarin Belum Ternyata Permainannya Sebrutal Itu Menyoba Untuk Bisa Setting Harga Itu B Itu Iya Harus Pinter Komunikasinya Kalau Bener-bener Main Fitur Produk Udah Jura-juran Bener Eh Teman-teman Aku pengen ingetin Kita gak perlu Terlalu serius Ini saya akan Sharing Tapi Materi yang Aku Sharing Juga Kalau teman-teman Sering ikutin Kita Di Platform Yang lain Masih beririsan Juga Tapi Di sini Aku akan Menekankan Tentang Masalah Apa sih Yang bisa Bikin Irit Gitu Aku coba Share screen Bisa 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 Ngelihat Jelas BTW Aku masih Bingung Gimana Kalau di Google Meet Itu Model Kayak Zoom Sharing Screen Tapi Masih bisa Ngelihat Yang lain Gitu Agak Susah Karena Kalau Yang Pada Posisi yang Share Itu Langsung Gelap Gitu Bentar Aku sambil Buka Dua Zoom Google Meet Aurora Bisa Minta Tolong Dibantu Di Google Meet Kayaknya Gak Bisa Jadi Dibantu Ngesow Aku Stop Sharing Iya Aku Lupa Aku tadi Kan Ngeshare Ngeshare Sendiri Oh iya Ini Google Meet Bingung Jujur Aku Kangen Kelas Kelas Kecil Kangen Baik Baik Hati Ngobatin Hati Kita Semua Sengaja Enggak Enggak Aku Broadcast Di Gak Tau Kalau Google Meet Maksimumnya Berapa Sekarang Kayaknya Bisa Banyak Google Meet Mereka Memperbaiki Futur Siapa yang Ngeshare Dari Aku Minta Tolong Di Approve Aku Sambil Mantau Benar Benar Gelap Kalau Misalnya Aku Yang Ngeshare Aku Mikro Mudah Mudah Nggak Feedback Langsung Nanti Kalau Ada Pertanyaan Langsung Itu Aja Langsung Disampein Memang Kalau Kita Ngomongin Bermarketing Flywheel Salah Satu Yang Paling Dicari Itu Apa Karena Itu Bisa Menghemat Ongkos Jujur Itu Sangat Menghemat Ongkos Jadi Aku Kebetulan Klien Itu Ada Berbagai Macam Style Ada Yang Memang Funneling Sangat Funneling Sangat Funneling Jadi Pelan-pelan Kita Memperkenalkan Inbound Marketing Flywheel Budget Atau Cost Untuk Ngiklan Itu Masih Tinggi Rata-rata Di UKM Katakanlah UKM Yang Baru Jalan Itu Minimal Spendingnya Bisa 10 Juta Sampai 20 Juta Sebulan Tapi Rata-rata Bisnis Yang Sudah Mulai Bede Sudah Jalan 2 Tahun 3 Tahun Mereka Sudah Berani Ngiklan Di Atas 100 Juta Sebulan Apakah Artinya Inbound Marketing Flywheel Itu Nggak Istilahnya Nggak Ngiklan Tentu saja Kita juga Ngiklan Cuman Yang jadi Masalah Itu Pada Tahapan Apa Kita Boleh Menghambur-hamburkan Duit Buat Ngiklan Dan Pada Tahapan Apa Kita Harus Fokus Ke Pelanggan Jadi Kalau Kemarin Teman-teman Ikut Sesi Kita Yang Evapora Itu Sudah Kita upload Di Youtube Kita Juga Ada Satu Kis Menarik Ini Punya Brand Nino Nugroho Brand UKM Tapi Sudah Menembus Level Internasional Sudah Tembus Italia Fashion Fashion Week Di Turino Di Hongkong Terus Di New York New York Fashion Week Sudah Ditembus Juga Dan Di Pandemi Ini Pandemi Kemarin Itu Benar-benar Mencapai Mencapai Rekor Revenue Tertingginya Omset Tertingginya Bagaimana Mereka Bisa Menjalankan Itu Karena Mereka Sudah Punya Modal Modalnya Apa Database Kalau Teman-teman Pengen Pengen Itu ya Pengen Fokus Bagaimana Nanti Saya kasih Shotcut Bagaimana Teman-teman Ingin Menghemat Biaya Marketing Jadi Tadi Mas Indra Sempat Sharing Kenapa Mereka Memilih Menggunakan Sistem Jaringan Menggunakan Distributor Agen Reseller Dibandingkan Dengan Marketplace Karena Satu Di marketplace Itu memang Lumayan ketat Kalau ngomongin Produk-produk Tertentu Job Sensitive Kayak Misalnya Produk Herbal Makanya Dia Mas Indra Memilih Sistem Jaringan Nah Sistem Jaringan Ini Adalah Salah Satu Cara Juga Bagaimana Kita Cost Cutting Di bidang Marketing Nah Teman-teman Saya Pengen Memulai Dengan Sesuatu Yang Cukup Fundamental Cukup Dasar Tentang Paradigma Marketing Paradigma Marketing Itu Apa Paradigma Marketing Itu Adalah Cara Pandang Yang Mempengaruhi Cara Berpikir Dan Cara Kita Mengambil Tindakan Jadi Kalau Saya Amati Pebisnis Yang Boros Budget Marketing Dengan Pebisnis Yang Bisa Menghemat Budget Marketing Itu Bedanya Cuma Satu Di Mindset Mindset Memang Beda Ada Orang Yang Pikirnya Cuma Gini Ada Yang Penting Ngemset Aja Gimana Gak Perduli Aku Menghabiskan Berapa Untuk Budget Marketing Yang Penting Aku Dapatnya Berapa Misalnya Aku Keluar Duit 10 Juta Sebulan Gak Apa Yang Penting 100 Juta Dapat 100 Juta Bisa Ditang Nah Itu Konsep Konsep Model Mindset Memang Mencari Mencari Omset Tapi Ada Lagi Yang Memang Fokusnya Bukan Di Omset Tapi Dia Berpikir Tentang Jangka Panjang Jadi Ketika Dia Punya Budget Marketing Gak Semuanya Dihabiskan Untuk Ngiklan Tetapi Dihabiskan Juga Untuk Merawat Data Saya Kasih Teman Teman Ini Kasih Teman Teman Satu Kasus Pertanyaan Yang Sama Dengan Yang Di Evapor Misalnya Teman Teman Mau Jualan Rumah Perusahaan Teman Teman Itu Mau Jualan Rumah Dan Kemudian Dicetakkan Seribu Lembar Brosel Nah Dalam Waktu Satu Hari Teman Teman Harus Menghabiskan Seribu Lembar Brosel Itu Apa Kira-kira Yang Mau Dilakukan Teman Teman Bentar Aku Sambil Nge-chat Google Eh Bisa Pantau Itu Gak Pantau Chat Gak Ada Yang Bisa Bersuara Gitu Karena Aku Gak Bisa Nge-check Apa-apa Gimana Ada Yang Bisa Bersuara Mungkin Kalau Yudi Sendiri Misalnya Seribu Lembar Brosel Itu Apa Yang Dilakukan Untuk Menghabiskan Seribu Lembar Brosel Ini Apakah Keperempatan Ataukah Keperkantoran Ataukah Keperumahan Kalau yang Kalau Menurut Kang Yudi Apa Nyebarin Pikiran Langsung Bebas Nyebarin Begitu Saja Nebar Ke Sebanyak Mungkin Orang Walaupun Salah Itu Mindset Itu Paradigma Sama Dengan Kalau Misalnya Kita Punya Budget Kita Punya Duit Buat Ngiklan Kalau Misalnya Kita Nggak Mau Susah Yaudah Ngiklan Aja Dimana Ngendor Saja Dimana Yang Bisa Dititipi Untuk Bisa Ngejualin Produk Kita Siapa Yaudah Ditipin Facebook Oke Facebook Facebook Itu Kan Sudah Settle Sudah Ada Orangnya Yang Yang Istilahnya Akan Menerima Brosur Kita Dengan Apa Facebook Ads Sama Dengan Brosur Ini Brosur Ini Kalau Misalnya Mindset Kita Hanya Habiskan Brosur Menghabiskan Brosur Biasanya Pikilan Kita Simple Yaudah Lari Ke Perempatan Setiap Orang Yang Lewat Dikasih Setiap Orang Yang Lewat Dikasih Saya Yakin Tiga Jam Empat Jam Habislah Brosur Itu Karena Yang Lewat Juga Lumayan Banyak Dalam Satu Jam Sudah Ratusan Kendaraan Yang Lewat Tetapi Permasalahannya Adalah Apakah Goalnya Emang Benar Nyebar Brosur Enggak Teman-teman Nyari Omset Nyari Bagaimana Teman-teman Bisa Pelan-pelan Mencapai Target Omset Harian Target Omset Bulanan Dan Lain-lain Kalau Tujuannya Nyebar Brosur Tentu Saja Itu Bukan Ujung Makanya Gini Teman-teman Harus Mikir Juga Setiap Brosur Yang Dicetak Itu Kos Misal Kalau Brosurnya Bagus Kalau Brosurnya Jelek Paling 500 Per lembar Brosur Tapi Kalau Brosurnya Bagus Brosur Perumahan Apalagi Perumahan Elit Satu Brosur Itu Bisa Menghabiskan 5.000 Bahkan 10.000 Kalau Misalnya Kita Niat Nyebar Raja Niat Nihabisin Brosur Raja Itu Jelas Buang-buang Duit Apalagi Kalau Misalnya Brosurnya Lux 5.000 Dikalikan Berapa 5.000 5.000 Jika Tidak Sampai Ke Orang Yang Tepat Jelas Itu Akan Membuang-buang Duit Teman-teman Harus Ingat Tiga Prinsip Ini Jadi Ketika Kita Mau Memulai Sesuatu Apa Yang Membuat Marketing Kos Kita Irit Atau Enggak Itu Cuma Tiga Hal Ini Yang Pertama Adalah Bisa Nggak Kita Menentukan Target Menentukan Target Itu Gini Kalau Misalnya Kita Mau Jual Perumahan Harganya Berapa Harganya Oke Mungkin 1M Atau 500 Juta Minimal Kira-kira Kita Mikir Orang Yang Mau Beli Rumah 500 Juta Sampai 1M Itu Kira-kira Orangnya Seperti Apa Profesinya Apa Apakah Dia Pegawai Apakah Dia Istilahnya Apakah Dia Pegawai Negeri Apakah Dia Pejabat Apakah Dia PNS Dan lain-lain Nah Pertama Kita Tentukan Kedua Secara Penampakan Mereka Seperti Apa Apakah Naik Motor Beat Ataukah Naik Avanza Ataukah Naik Fortuner Ataukah Naik Pajero Nah Itu Atribut Atribut Yang Akan Kita Cari Ketika Kita Memidik Target Tertentu Nah Ketika Kita Sudah Memiliki Mindset Bahwa Kita Harus Menentukan Target Yang Tepat Kita Juga Sekalian Harus Memikirkan Kriterianya Nah Kriteria-kriteria Ini Biasanya Berhubungan Dengan Ciri Orang-orang Yang Akan Kita Sasar Orang Yang Berduit Itu Siapa Ciri-cirinya Seperti Apa Sama Dengan Kalau Kita Ngomongin Pandemi Pandemi Itu Identik Dengan Orang Tidak Punya Uang Pandemi Itu Identik Dengan Daya Beli Menurun Pandemi Itu Identik Dengan Istilahnya Skala Prioritas Berubah Orang Hanya Membeli Yang Penting-penting Yang Pokok-pokok Itu Kalau Logika Biasa Tetapi Data Menunjukkan Lain Di Masa Pandemi Iphone 12 Besutan Apple Itu Mencapai Rekor Tertingginya Dia Terjual 100 Juta Keping Gila Gak Harga Iphone Berapa Iphone 12 Seperti Iphone 12 Pro Mac Iphone 12 Pro Mac Kalau Sudah Masuk Indonesia Itu Bisa Mencapai 23 Juta 24 Juta Satu Pisces Dan Itu Laris Manis Dan Juga Kalau Misalnya Kita Lihat Di Bursa Sendiri Peningkatan Transaksi Saham Itu Meningkat Gila-gilaan Artinya Apa Artinya Sebenarnya Orang Yang Punya Duit Itu Banyak Cuman Kita Harus Berpikir Benarkah Orang Yang Kita Sasar Ini Benar-benar Orang Yang Punya Duit Nah Itu Namanya Kita Menentukan Bayer Persona Bayer Persona Ini Akan Sangat Mempengaruhi Strategi Marketing Yang Kita Lakukan Salah Menentukan Bayer Persona Teman-teman Akan Membuang Budget Marketing Bayer Persona Itu Apa Bayer Persona Itu Orang-orang Yang Ideal Untuk Bisnis Kita Kalau Teman-teman Sudah Punya Bisnis Ini Bisa Kita Lihat Dengan Dengan Mudah Sebenarnya Tinggal Lihat Databasenya Orang Yang Biasa Beli Di Tempat Kita Itu Siapa Aja Misal Kita Punya Warung Yang Biasa Beli Di Tempat Kita Siapa Mahasiswa Apakah Pegawai Apakah PNS Kita Harus Tahu Siapa Mereka Kalau Misalnya Kita Sudah Tahu Berarti Kita Sudah Memikirkan Step Nomor Dua Nomor Dua Itu Bagaimana Cara Bagaimana Cara Mendekati Mereka Target Sudah Dibidik Orangnya Sudah Kita Incer Kelompok Seperti Apa Yang Cocok Untuk Bisnis Kita Yang Kedua Adalah Gimana Cara Mendekatinya Cara Mendekati Ini Mempengaruhi Cost Mempengaruhi Biaya Kalau Kita Salah Menggunakan Strategi Maka Otomatis Biaya yang kita Keluarkan Juga Besar Kalau Mindset Kita Outbound Marketing Mindset Kita Masih Yang Penting Bisa Menjangkau Market Otomatis Kita Masih Berpotensi Membuang-buang Budget Contohnya Apa Itu tadi Gampang Kalau Misalnya Budget Kamu 10 Juta 100 Juta Yaudah Habisin Yaudah Habisin Aja Gimana Caranya Duit Ini Habis Nanti Masalah Prospek Dateng Customer Dateng Itu Nanti Kita Ukur Kalau Salah Yaudah Cari Strategi Yang Lain Kalau Kita Mindset Masih Seperti Itu Udahlah Dijamin Boros Yang Ketiga Kita Nanti Sedikit Menyinggau Tentang Konteks Konteks Itu Penting Penting Banget Kalau Misalnya Kita Memasarkan Produk Pada Timing Yang Tepat Pada Waktu Yang Tepat Itu Akan Mempengaruhi Murah Atau Mahalnya Biaya Marketing Yang Kita Keluarkan Dulu Zaman Sebelum Pandemi Kita Mau Jualan Masker Itu Susahnya Minta Ampun Tapi Begitu Begitu Pandemi Awal-awal Pandemi Masker Diburu Dimana-mana Orang Jual Masker Skuba Aja 12.000 15.000 Masih Laku Awal-awal Pandemi Tapi Begitu Udah Jalan Dimana Supplier Sudah Banyak Yang Jualan Masker Udah Banyak Akhirnya Apa Akhirnya Orang Udah Mikir Lagi Jual Masker Dengan Cara Biasa Udah Pikini Apalagi Masker Di Pasaran Udah Banyak Di Indomaret Udah Banyak Di Alfamart Udah Banyak Gimana Caranya Masker Bisa Dipilih Dibandingkan Dengan Yang Lain Nah Itu Kita Harus Bener-bener Bisa Menentukan Kapan Waktu Yang Tepat Karena Salah Waktu Aja Udah Pasti Boros Nah Saya Jelaskan Sedikit Tentang Bayer Persona Bayer Persona Itu Adalah Gambaran Dari Dari Malah Bikin Bangkak Budget Marketing Kenapa Kenapa Karena Pikirannya Pikiran Kita Pasti Cuma Berpikir Marketing Hanya Untuk Dibeli Padahal Target Market Kita Itu Macem-macem Ada Yang Mereka Memang Gak Punya Duit Untuk Membeli Tapi Mereka Suka Dengan Produk Produk Kita Mereka Suka Dengan Konten-konten Kita Akhirnya Mereka Membayarnya Dengan Like Dengan Comment Dengan Share Dengan Membagikan Konten-konten Kita Memang Closingnya Bukan Di Mereka Tetapi Temannya Di Keluarganya Itu Teman-teman Harus Jeli Jadi Kalau Kita Bisa Memperhatikan Siapa Orang Yang Sekiranya Gak Langsung Beli Dari Kita Tetapi Mereka Akan Menyebarkan Produk-produk Kita Menyebarkan Konten-konten Kita Itu Akan Menghemat Biaya Marketing Kita Besar-besar Jadi Ada Satu Kasus Yang Menarik Jualan Gamis Tetapi Gak Langsung Jual Gamis Tetapi Dia Menghadirkan Komedi-komedi Sketsa-sketsa Komedi Akhirnya Orang Senang Dengan Konten-konten Komedinya Akhirnya Akhirnya Orang Senang Dengan Konten-konten Misalnya Dia Kasih Tutorial Tutorial Apa Bikin hijab Pakai hijab Terus Tutorial Gimana Pakai Makeup Yang Benar Dan Lain-lain Gara-gara Suka Dengan Tutorialnya Mereka Jadi Dekat Sama Kita Begitu Mereka Butuh Hijab Akhirnya Mereka Langsung Beli Ajah Hijab Membangun Kedekatan Emosional Itu Jauh Lebih Penting Dibandingkan Kita To the Point Kemarin Satu Kasus Bisnis Yang Ini Menarik Sekali Bisnis Faction Yang Mestinya Terputih Masa Pandemi Tapi Dia Bisa Survive Tapi Dia Masih Bisa Tumbuh Kenapa Karena Dia Lebih Dekat Dengan Customernya Nah Teman-teman Harus Paham Tentang Masalah Customer Marketing Trifektar Marketing Trifektar Itu Seperti Apa Marketing Trifektar Itu Kayak Gini Ini Marketing Trifektar Teman-teman Saya Jelaskan Yang Bikin Boncos Orang Marketer Dan Sales Itu Yang Mana Secara Garis Secara Garis Besar Marketing Itu Ada Tiga Cara Ada Tiga Media Besarlah Pengelompokannya Yang Pertama Itu Paid Media Paid Media Itu Apa Paid Media Itu Adalah Media Marketing Dimana Kita Membayar Kepada Media Atau Platform Itu Untuk Menjangkau Audiens Atau Target Market Yang Memang Sudah Ada Di Sana Contohnya Apa Contoh Facebook Facebook Itu Target Market Ada Audiencenya Ada Berapa Orang Miliaran Ada 3,1 Miliar Lebih Sekarang Sudah Banyak Maling 3,7 Miliaran Orang Di seluruh Dunia Yang Menggunakan Facebook Di Indonesia Berapa Indonesia Kemungkinan Ada 120 130 Juta Orang Yang Pakai Facebook Nah Audiencenya Sudah Ada Terus Gimana Caranya Kita Bisa Menjangkau Orang Yang Sudah Ada Di Sana Bayar Iklan Ya Itu Pakai Pet Ads Pakai Pet Promote Instagram Juga gitu Instagram Juga Audiencenya Sudah Ada TikTok Juga Ada TikTok Ada Yang Organik TikTok Ada Yang Pet Ads Artinya Kita Bayar Audiencenya Sudah Tersedia Tinggal Jumlah Audiencenya Bisa Kita Jangkau Sesuai Dengan Budget Marketing Kita Itu Namanya Pet Media Nah Yang Biru Atau Ijo Ini Namanya Own Media Own Media Ini Gini Medianya Punya Kita Ya Meskipun Itu Sama-sama Platform Orang Tapi Ini Sudah Ada Dikendali Kita Contohnya Apa Kita Punya Akun Facebook Akun Instagram Youtube Terus Akun TikTok Secara Organik Itu Punya Kita Termasuk Blog Termasuk Web Itu Punya Kita Kita Mau Posting Seratus Kali Sehari Mau Posting Seribu Kali Sehari Juga Tidak Masalah Cuma Masalah Yang Nonton Siapa Karena Own Media Audiencenya 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 Adalah Orang-orang Yang Sudah Follow Kita Yang Subscribe Kita Yang Ikut Di Kolam-kolam Kita Kita Punya Grup Telegram Dia Ikut Disana Kita Grup Whatsapp Dia Ikut Disana Nah Orang-orang Ini Subscribe Istilahnya Sudah Mengikatkan Diri Mereka Ke Channel-channel Kita Ke Kolam-kolam Kita Nah Biaya Disini Itu Murah Banget Di On Media Itu Murah Banget Jauh Lebih Murah Dibanding Paid Bukannya Kalau di On Media Gak Berbayar Kita Posting Gak Berbayar Memang Tetapi Kalau Teman-teman Pengen Kasih Postingan Yang Konsisten Tapi Bagus Ya Biasanya Untuk Konten Itu Harus Modal Nah Ada Beberapa Teman Kita Klien Kita Dia Cuman Bikin TikTok Konten Konten Postingan Di TikTok Tapi Niat Berapa Budget Marketingnya Budget Marketingnya Untuk Bikin Konten Itu Kurang Lebih 68 Juta Niat 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 Tetapi Hasilnya Juga Gak Main Minimal Dia Bisa Terima Satu Setengah Sampai 2M Satu Bulan Hanya Dari TikTok Nah Dibandingkan Dengan Orang Yang Melakukan Pid Media Itu Sebenarnya Jauh Lebih Murah Dengan Target Revenue Yang Sama Dia Itu Istilahnya Seperlima Lebih Murah Dibandingkan Mereka Yang Ngiklan Yang Ngiklan Itu Biasanya Habisnya 500 Juta Ke Atas Untuk Menghasilkan Revenue Yang Sama Bayangkan Kuncinya Dimana Kuncinya Adalah Di On Media Ini Tadi Teman Kalau teman-teman Pengen Irit Pengen Membuat budget Marketing Bisa Dipangkas Habis Teman-teman Harus Menumbuhkan On Media Oke Sebelumnya Kalau misalnya Kita baru Memulai Pertama Kita Tidak Punya Follower Kita Tidak Punya Subscriber Nih Ngiklan Nggak Apa-apa Ngendorse Nggak Apa-apa Kita Pakai Influencer Nggak Apa-apa Tetapi Cepat-cepat Ditarik Ke On Media Istilahnya Gini Ajak Mereka Follow Akun-akun Kita Ajak Mereka Subscribe Channel Youtube Kita Ajak Masuk Ke Group WA Atau Telegram Terus Habis Itu Rawat Dari Situ Nah Itu Sih Kuncinya Disitu Kalau Kita Kalau Itu Kita Stop Kita Nggak Ngiklan Kita Nggak Ngendorse Kita Nggak Bayar Influencer Itu Nggak Ada Traffic Teman-teman Nggak Ada Traffic Kalau Nggak Ada Traffic Nggak Ada Leads Ya Otomatis Teman-teman Nggak Akan Terima Revenue Makanya Meskipun Teman-teman Sultan Punya Banyak Budget Buat Ngiklan Tetap Harus Menumbuhkan Yang Namanya On Media Ini Jadi Siapkan Budget Untuk Bikin Konten-konten Secara Konsisten Di channel Teman-teman Sendiri Nah Jangan Terus-terusan Ngendorse Ngiklan Karena Ngendorse Ngiklan Itu Hanya Di Tahapan Buyer's Journey Awareness Saja Cocoknya Tapi Begitu Kita Masuk Ke Consideration Itu Butuh Engagement Nah Saya Jelaskan Satu Yang Terakhir Earn Media Nah Ini Yang Abu-abu Ini Kita Harus Bayar Kalau Yang Own Media Ini Kita Nggak Harus Bayar Tetapi Kita Harus Nyiapkan Duit Untuk Bikin Konten Nah Yang Orange Ini Kita Nggak Harus Bayar Kita Nggak Harus Punya Audience Itu Konten Kita Bisa Nyebar Dengan Sendirinya Dengan Apa Itu Namanya Earn Media Earn Media Ini Susah Dikontrol Susah Dikontrol Karena Mereka Akan Jalan Dengan Sendirinya Misalnya Kita Bikin Status Bikin Postingan Bikin Video Viral Di Repost Banyak Orang Apakah Ini Bisa Kita Kontrol Nggak Bisa Nggak Mungkin Kita Setiap Bikin Status Viral Di Desain Boleh Tetapi Tidak Ada Yang Bisa Make sure 100% Apa Yang Kita Programkan Viral Nggak Ada Bahkan Kayak Misalnya Sekelas Hubspot Sendiri Ataupun Trustworthy Kalau misalnya Kita Ngomongin Media-media Di luar negeri Kalau di dalam negeri Mungkin Dagelan Dagelan Followernya Jutaan Tapi Mereka Pun Juga Nggak Akan Sepede Setiap Yang Aku Posting Pasti Viral Kayak Misalnya Lambeturah Ya Pasti Beberapa Viral Tapi Beberapa Juga Adem Ayem Kebetulan Yang Viral Sering Kita Tangkep Makanya Kita Mengidentikan Akun-akun Itu Dengan Sesuatu Yang Viral Nah Di dalam Bisnis Earnmedia Ini Blessing Earnmedia Ini Benar-benar Berkah Banget Kayak Misalnya Kita Punya Produk Tiba-tiba Direview Banyak Orang Direview Oleh Artis Nah Itu Itu Luar Biasa Jackpot Tapi Kita Nggak Bisa Berharap Itu Terus-terusan Nah Yang Bisa Kita Kontrol Itu Adalah Own Media Kita Nah Gimana Caranya Ngisi Own Media Ini Itu Yang Perlu Kita Kontrol Nah Sebelum Kesini Saya mau Balik Lagi Ke Sini ya Bayer Persona Ini ya Bayer Persona Ini penting Banget Teman-teman Ngomongin Bayer Persona Itu Sebenarnya Kita Ngomongin Mesin Bisnis Kita Kalau Sekarang Kita Mau Mencari Siapa Si Orang Yang Bisa Memviralkan Produk Kita Yang Nggak Mungkin Orang Sese Dan Marketing Kita Melakukan Apa Yang Sesuai Yang Kita Bayar Tetapi Customer Kalau Mereka Suka Dengan Value Produk Kita Mereka Akan Bisa Melakukannya Dengan Senang Hati Nah Kita Ngomongin Yang Cara Kedua Cara Pertama Tadi Kalau Kita Bisa Menentukan Target Market Yang Tepat Bayar Persona Yang Tepat Itu Memperbesar Peluang Konten Kita Diterima Campaign Kita Diterima Sama Kayak Misalnya Gini Ketika Kita Mau Jualan Rumah Kita Berdiri Di Perempatan Nggak Semuanya Kita Kasih Brosur Yang Naik Pajero Kita Kasih Brosur Yang Innova Kita Kasih Brosur Yang Fortuner Kita Kasih Brosur Tapi Yang Naik Bit Terus Yang Naik Agia Dan Nain-nain Kita Biarin Lewat Nggak Semuanya Kita Kasih Brosur Nah Kalaupun Brosurnya Nggak Habis Nggak Apa-apa Untuk Berikutnya Meskipun Seribu Nggak Habis Karena Mindset Kita Bukan Nggak Habisin Brosur Tetapi Mindset Menyampaikan Brosur Di Tangan Yang Tepat Gitu Jadi Teman-teman Nggak Perlu Berpikir Eh Aku Bikin Konten Bikin Video Bikin Tulisan Kok Nggak Viral Nggak Apa-apa Yang Penting Pastikan Konten Itu Sampai Ke Orang Yang Tepat Ketika Konten Tersebut Sampai Ke Orang Yang Tepat Maka Peluang Konten Itu Disukai Sangat Tinggi Kalau Konten Itu Disukai Maka Peluang Konten Itu Dibagikan Juga Akan Sangat Tinggi Nah Itu Yang Membuat Budget Marketing Bisa Terpangkas Habis Karena Ikut Dibagikan Orang Lain Makanya Nomor Satu Tentukan Target Market Yang Tepat Bayer Personanya Harus Pas Yang Kedua Bagaimana Cara Mendekatinya Nah Ini Cara Mendekati Itu Mempengaruhi Budget Juga Saya Kasih Dua Analogi Ada Analogi Seperti Orang Berburu Dan Memancing Kalau Orang Berburu Itu Biasanya Ciri-cirinya Kayak Gini Pertama Kita Mencari Oh Dimana Orang Itu Ada Oh Disitu Ada Kerumunan Aku Siap Siap Nah Ketika Kita Tahu Kerumunan Kita Bawa Senjata Senjatanya Tentu Kita Biasanya Yang Terbaik Kalau Senjata Yang Terbaik Berarti Biasanya Kita Pakai Budget Yang Mahal Apa Budget Yang Mahal Yaitu Tadi Misalnya Facebook Ads Terus Habis Google Ads Instagram Ads Kecenderungannya Kita Ingin Menggunakan Ads Nah Yang Ketiga Apa Kita Mendatangi Objek Tersebut Jadi Kita Yang Benar-benar Aktif Memburu Rusa Itu Dimana Rusa Itu Lagi Makan Yaudah Kita Kuntitin Nah Kita Pelan-pelan Nah Kadang Kita Gak Sabaran Rusanya Masih Makan Kita Cepet-cepet Pengen Nyergap Pengen Ngelempar Tombak Pengen Nembak Dan lain-lain Akhirnya Apa Kita Berisik Bukannya Didapet Malah Kabur Maksudnya Apa Kadang Kita Terlalu Terburu-buru Jualan Broadcast Message Sebanyak-banyaknya Kirim WA Ke Banyak Nomor Padahal Orang tersebut Belum Tentu Belum Tentu Butuh Atau Kirim SMS Ke Banyak Orang Padahal Itu Spamming Kita Niatnya Jualan Aja Gak Gak Bisa Kayak Gitu Nah Itu Yang Bikin Orang Gak Nyaman Akhirnya Apa Orang Tersebut Kabur Kaburnya Gimana Nge-block Nomor Kita Kalau Di-block Aja Itu Masih Bagus Tapi Kalau Misalnya Di screenshot Terus Di Posting Di social Media Mereka Parah Nih Brand Ini Bisanya Cuma Nyepem Mulu Dia Nyebutin Nama Brand Kita Disitu Ada Kontaktnya Dan lain-lain Udah Itu Jadi Bad Campaign Buat Produk Kita Nah Berikutnya Biasanya Kalau Model Berburu Itu Benar-benar Bikin Target Terjerat Benar-benar Dibombardir Habis-habisan Efeknya Apa Efeknya Gak Nyaman Bikin Orang Kabur Itu Tadi Kalau misalnya Teman-teman Buka Google Air Buka Detik Buka Kumparan Atau Mungkin Buka Liputan 6 Atau Portal-portal Berita Itu Ada Iklan Yang Tiba-tiba Pong 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 Tiba-tiba Di depan Mata Kita Langsung Muncul Itu Benar-benar Ganggu Teman-teman Saya Gak Ada yang Senang Diperlakukan Kayak Gitu Kita Mau Baca Apa Masih Dibagi-bagi Jadi Empat Udah Dibagi Empat Bab Pas Dia Buka Itu Iklannya Bersiliwaran Gak Senang Orang-orang Kayak Sama Kayak Kita Nonton Nonton Dracor Nonton Sinetron Tiba-tiba Terinterupsi Iklan Pas Lagi Asik-asiknya Adegan Romantis Atau Lagi Adegan Nangis-nangis Tiba-tiba WIB WIB Ada iklan-iklan Itu Kalau Gak Premium Itu Menginterupsi Itu Mengganggu Banget Nah Karena Apa Homeset Mereka Yang Model Nyiklan Kayak Gitu Itu Mindsetnya Adalah Yang Penting Closing Yang Penting Mereka Bisa Cuan Tetapi Efeknya Itu Malah Bikin Kabur Audiens Karena Model-model Kayak Gitu Udah Mulai Dijauhi Terus Gimana Solusinya Teman-teman Bisa Pakai Model Inbound Model Inbound Itu Benar-benar Bagaimana Cara Kita Memahami Audiens Misalnya Kita Mau Mendekati Orang Anggap aja Kita Pengen Present Lagu Mau Ada Di warung Terus Ada pengamen Pengen Mendekati Si Orang yang Makan Di warung Tadi Tapi Dia Lihat Pengamen Tadi Tidak Langsung Ujuk-ujuk Nyamperin Tapi Dia Lihat Eh Orangnya Lagi Ngapain Apakah Lagi Ngobrol Kalau Ngobrol Dia Untur Diri Dulu Apakah Orangnya Lagi Nyantai Main Gadget Nungguin Besanan Nah Ini Peluang Dia Masuk Artinya Apa Dia Memahami Situasi Audiens Sama Dengan Kalau Misalnya Kita Ngiklan Kita Mau Posting Kita Harus Tahu Situasinya Seperti Apa Apakah Benar Kalau Misalnya Kita Posting Sekarang Itu Audiens Kita Pas Lagi Enak Jadi Lagi Scroll Scroll Nah Kalau Misalnya Kita Paham Situasi Audiens Kita Bisa Melakukan Itu Yang Kedua Adalah Meracek Umpan Meracek Umpan Seperti Apa Kita Tahu Kesukaannya Audiens Ya Itu Yang Kita Provide Kalau Misalnya Audiens Dia Pusing Dia Penat Habis Kerja Seharian Habis Zoom Seharian Habis Kuliah Seharian Mereka Penat Yaudah Mereka Pengen Nonton Yang Segar Segar Nonton Akhirnya Apa Kita Bikin Konten Konten Yang Menghibur Konten Konten Yang Mungkin Sifatnya Receh Tapi Itu Disukai Terus Jualannya Gimana Jualannya Bisa Kita Sisipin Di Dalam Konten Itu Strateginya Yang Kedua Kalau Misalnya Konten Kita Bagus Itu Sifatnya Bukan Kita Yang Memburu Kita Kalau Misalnya Kita Mancing Itu Menghemat Energi Kenapa Karena Kita Yang Didatangi Kita Cukup Melempar Umpan Kita Tahu Apa Kesukaannya Audiens Misalnya Mereka Suka Drakor Oke Kita Ngomongin Drakor Yuk Pastikan Kita Ngomongin Kalau Dulu Yang Kemarin Yang Sempet Heboh Tentang Drakor Startup Ya Oke Kita Kasih Umpan Hanjitim Hanjipyong Atau Namdosan Itu Adalah Trik Marketing Termurah Yang Digunakan Oleh Holy Wings Untuk Memancing Attention Di Dunia Digital Berapa Yang Mereka Keluarkan Ya Hampir Nol Maksudnya Untuk Untuk Kasus Itu Karena Dia Berhasil Menarik Perhatian Dengan Menciptakan Polarisasi Perseteruan Antara Kubu Namdosan Dengan Kubu Hanjipyong Yang Saat itu Dia Ride the Hype Benar-benar Menaiki Apa yang Sedang Trend Nah Kita Juga Bisa Bikin Kayak Gitu Yang Lagi Rame Apa Yaudah Kita Tumpangin Kita Bikin Konten Yang Nyambung Dengan Itu Nah Yang Kelima Adalah Memahami Pain Point Audience Teman-teman Kalau Misalnya Kita Bisa Memahami Dengan Sangat Bagus Apa Masalah Yang Dipunya Oleh Audience Itu Sebenarnya Kita Bisa Juga Karena Bisa Menciptakan Positioning Tersendiri Contohnya Apa Kalau Di Luar Negeri Kalau Di Luar Negeri Model Model Indomaret Dan Alfamart Itu Mereka Sudah Berlomba Untuk Berinovasi Berinovasinya Mungkin Kalau Menurut Kita Itu Biasa Aja Enggak Penting Amat Tetapi Itu Berarti Banget Untuk Audiens Contohnya Seperti Apa Misalnya Saya Mau Ke Indomaret Tapi Saya Males Masuk Misal Kalau Delivery Itu Tidak Semua Suka Dengan Model Delivery Ada Yang Model Ke Supermarket Karena Mereka Enggak Melayani Delivery Dia Membantu Customer Menyiapkan Packing Di Curbside Curbside Itu Kayak Apa Misalnya Anggap Aja Dia Mall Itu Agak Masuk Gitu Ya Mall Agak Masuk Supermarket Di Dalam Dia Ditelepon Tetapi Dia Menyiapkan Barangnya Dibawa Ke Pinggir Jalan Jadi Misalnya Paling Gak Di Parkiran Jadi Ketika Pelanggan Itu Misalnya Baru Dari Mana Dia Pengen Mampir Ke Satu Supermarket Gak Perlu Sampai Supermarket Dia Cuman Mencari Kebutuhannya Apa Nelfon Disiapin Dia Tinggal Samperin Nah Itu Contoh Bagaimana Kita Itu Itu Bisa Jauh Menghemat Budget Marketing Kita Karena Kita Berbeda Dengan Cara Kompetitor Lakukan Apa Yang Membuat Marketing Berat Adalah Kita Melakukan Hal Yang Sama Dengan Yang Kompetitor Kita Lakukan Makanya Istilahnya Gini Disini Kan Yang Biru Ini Outbound Marketing Itu Icon Corong Corong Kalau Sama-sama Jualannya Teriak Maka Yang Teriak Paling Kencang Yang Akan Didengar Permasalahannya Kalau Semuanya Pada Teriak Itu Annoying Mengganggu Akibatnya Orang Cenderung Menghindar Nah Inbound Marketing Itu Iconnya Magnet Logonya Magnet Dia Analoginya Adalah Dia Bisa Menarik Orang Yang Tertarik Dengan Konten Yang Ia Bikin Makanya Dia Memainkan Konten Apa Yang Disukai Oleh Market Yaudah Itu Yang Dimainkan Kalau Yang Bau-bau Ikatan Jumpa Nah Teman-teman Saya Mau Kasih Apa Kasih Quiz Dikit Dari Semua Yang Ada Disini Itu Mana Yang Termasuk Inbound Mana Yang Masuk Outbound Jawabnya Gimana Langsung Keluar Gak 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 Itu Ya Dicat Dicat Bisa Dicat 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 Aja Mungkin Ya Bentar Bentar Kalau Dicat Masih Terbaca Ya Aku Tapi Kalau Misalnya Lagi Screensharing Itu Apa Gak Bisa Oke Aku Stop Dulu Sebelum Masuk Kesitu Ini Ada Pertanyaan Dari Kak Lili Kak Lili Mau Tanya Apa Pengen Tanya Langsung Ya Assalamualaikum Selamat malam Teman-teman Assalamualaikum 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 Saya Lili Sebenarnya Basic saya itu Penulis Tapi saya Dua tahun Belakangan ini Punya produk Sambal Nah Kalau Kalau melihat Dari yang Mas Saiful Tadi Jelaskan Saya baru Sadar Bahwa Sebenarnya Saya sudah Selama ini Saya lakukan itu Justru yang Inbound itu Jadi Saya Nah Makanya Jadi ada Ada satu Pertanyaan Yang penting Sebenarnya Ujungnya Adalah Saya mau Tanya Gini Apakah Kalau kita Melakukan Inbound Apakah Kemudian Di masa Depan Itu Nama Produk Itu Tidak Lagi Penting Gitu Jadi Karena Gini Jadi Saya itu Berjualan Sambal Itu Sampai Sekarang Itu Tidak Sengaja Memang Tidak Punya Nama Jadi Tidak Membeli Nama Produk Gitu Ya Karena Saya punya Keliakinan Bahwa Begitu Saya Punya Nama Produk Sambal Saya Orang Itu Akan Ingatnya Namanya Tapi Bukan Rasanya Sementara Saya Meyakini Bahwa Kita Bisa Punya Customer Yang Loyal Itu Kalau Kita Punya Unikness Jadi Saya Istilahnya Dalam Tanda Kutip Dengan Kekeras Kepalaan Perspektif Itu Kemudian Saya Jualan Sambal Tidak Pakai Nama Tapi Saya Menerapkan Jadi Saya Cerita Saya Jualan Lewat Facebook Dan Instagram Juga Di WA Group Begitu Itu Saya Cerita Tentang Misalnya Contoh Saya Jualan Sambal Petai Dan Beberapa Varian Lain Itu Saya Suka Cerita Di Status Facebook Saya Gimana Saya Berinteraksi Dengan Pedagang Kayak Gitu Oh Storytelling Ya Terus Kemudian Di bagian Lain Saya Cerita Juga Bahwa Sambal Petai Saya Itu Petainya Itu Selalu Saya Belah Di Tengah Selalu Selalu Di Tengah Tujuannya Supaya Uniqueness Yang Beli Itu Nanti Dapet Petai Yang Bagus Yang Gak Ada Ulet Nya Gitu Jadi Saya Mau Cerita Sambal Sambal Saya Maka Itu Bukan Persoalan Bahwa Sambal Saya Paling Enak Enggak Tapi Bahwa Anda Dapet Sambal Dapet Petai Yang Bagus Nah Kayak Gitu Terus Juga Di sisi Lain Saya Cerita Juga Misalnya Saya Beli Cabai Cabai Rawit Merah Di Bogor Cabai Merah Asal Bogor Karena Dia Lebih Lebih Tahan Lama Lebih Bagus Lebih Gitu Jadi Apa Intinya Adalah Saya Mau Bilang Sama Orang Yang Beli Sambal Saya Itu Bahwa Ketika Mereka Beli Itu Itu Bukan Persoalan Bahwa Lebih Apa Lebih Apa Tapi Mereka Punya Banyak Value Yang Mereka Dapat Dari Sambal Saya Gitu Walaupun Apa Namanya Gak Ada Meretnya Walaupun Apa Ternyata Saya Membuktikan Sendiri Walaupun Sekarang Penjualannya Karena Saya Sambil Bekerja Ya Mas Jadi Seminggu Kurang optimal Begitu Dan Saya Menangani Sendiri Dari Mulai Belanja Masak Sampai Apa Sampai Packing Sampai Segala Macem Saya Masih Tangan Sendiri Itu Itu Saya Melihat Bahwa Ketika Saya Misalnya Posting Apa Posting Tentang Value Value Itu Cerita Tentang Sambalnya Sendiri Apa Misalnya Prosesnya Apanya Itu Pembeliannya Setelah Itu Jauh Lebih Bagus Daripada Ketika Saya Hanya Posting Hari Ini Misalnya Saya Jualan Sambal Ini Harganya Segini Jadi Akhirnya Saya Ngeh Bahwa Orang Ternyata Beli Sambal Saya Itu Bukan Semata Mata Karena Sambalnya Tapi Karena Ceritanya Dan Kemudian Saya Juga Percaya Bahwa Ya Saya Baca Juga Beberapa Gini Jadi Kalau Ada Dua Produk Yang Sama Maka Orang Akan Cenderung Memilih Produk Dimana Layanannya Bagus Dan Mereka Dilayani Dengan Baik Sehingga Saya Menerapkan Itu Dalam Bentuk Misalnya Apa Itu Namanya Saya Ladenin Sendiri Setiap Inbox Yang Masuk Jadi Pemesanannya Itu Inbox Personalize Ya Saya Ladenin Mereka Cerita Apa Saya Ladenin Terus Kemudian Saya Selalu Tanya Sambalnya Udah Sampai Cocok Nggak Rasanya Gini Gini Itu Kemudian Menghasilkan Selama Dua Tahun Ini Ripet Terus Gitu Jadi Akhirnya Saya Berpikir Kayaknya Mencantumkan Nama Sambal Sudah Nggak Penting Lagi Karena Beberapa Pelanggan Yang beli Itu Bilang Bahwa Kalau Gue Mau beli Sambal Yang Pedas Banget Maka Gue Ingatnya Lo Cukup Mbak Lili Boleh Ininya Pertanyaannya Apa ya Mbak Lili Tadi Kalau Katanya Mbak Lili Itu Nama Tidak Signifikan Apakah Waktu Yang Mendatang Penjualan Penjualan Di Masa Yang akan Datang Akhirnya Orang Lebih Beneran Memperhatikan Value Daripada Hanya Sekedar Nama Brand Jadi Nama Mungkin Udah Nggak Penting Gitu Mas Terima Kasih Oke Sebenarnya Gini Sebenarnya Gini Saya kasih Case Yang Disampaikan Bu Lili Tadi Menyampaikan Sebuah Sebuah Kasus Yang Memang Real Dialami Bu Lili Jadi Sama Persis Yang Disampaikan Sama Seth Godin Bahwa Orang Itu Tidak Membeli Produk Tetapi Mereka Membeli Story Mereka Membeli Cerita Yang Disampaikan Bu Lili Tadi Sebenarnya Bukan Berarti Nama Tidak Penting Tetapi Nama Itu Harus Memiliki Makna Kalau Katanya Biasanya Kita Di Evaporan Undang Pak Bi Praktisi Branding Yang 51 Tahun Beliau Yang Di Balik Nama Brand Besar Indonesia Kayak Misalnya Indomie Extra Joss Brand Gede Beliau Yang Bikin Nah Nama Itu Akan Meaningless Akan Meaningless Akan Tidak Berarti Jika Memang Dia Tidak Memiliki Makna Makna Itu Dari Mana Makna Itu Dari Story Story Itu Dari Pengalaman Pengalaman Itu Membentuk Persepsi Nah Saya Sering Membawakan Rumus Ini S Atau Penjualan Sales Itu Terjadi Hanya Dan Hanya Jika V Value Perseive Value Yang Ada Di Otak Pelanggan Yang Ada Di Benak Pelanggan Value Dikurangi Harga Dikurangi Price Itu Masih Sisa Banyak Sisa Banyak Itu Gini Ketika Orang Berinteraksi Dengan Bu Lili Tadi Kemudian Beliau Menikmati Setiap Cerita Yang Disajikan Tentang Produknya Kenapa Petai Itu Harus Dibela Kenapa Beli Cabainya Harus Disini Itu Adalah Bagian Daripada Menumbuhkan Value Dari Product Value Dari Product Itu Disampaikan Lewat Story Story Lewat Cerita Cerita Itu Nah Story Dan Cerita Itu Adalah Elemen C Atau Communication Berarti Bu Lili Sudah Menguasai Di Elemen C Bagaimana Membuat Persepsi Wah Nah Disini Gini Kita Kan Pengen Kalau Bikin Product Itu Pastikan Pengen Membuat Product Itu Spesial Tapi Kalau Misalnya Product Itu Spesialnya Hanya Ada Di Otak Kita Berarti C Gagal Communication Jembatan Marketing Communication Kalau bahasa Business Marketing Communication Tapi bahasa Sederhananya Butuh Dikomunikasikan Nah Bu Lili Ini Sangat Bagus Mengkomunikasikan Itu Story Story Itu Membangun Kedekatan Antara Audience Atau Customer Bu Lili Dengan Product Itu Sendiri Dengan Secara Otomatis V-nya Ini Meningkat V-nya Ini Meningkat V Itu Komponen Ada Dua Value Funksional Dan Value Emosional Value Funksional Itu Apa Kalau Value Funksional Itu Kalau Misalnya Sambalnya Enak Misalnya Kemasannya Bagus Terus Porsinya Jumlah Atau Saisenya Katakanlah Itu Proper Atau Layak Nah Itu Value Funksional Nah Sedangkan Kenapa Sambalnya Seperti Ini Terus Kenapa Istilahnya Lomboknya Harus dibeli Dari Main Itu Direkatkan Dengan Story Story Tadi Nah Kekuatannya Di situ Kekuatannya Di value Emosionalnya Tadi Nah Sebenarnya Itu Akan Mudah Kalau Misalnya Dibantu Dengan Brand Identity Brand Identity Itu Kalau Benar-benar Digarap Dengan Benar Misalnya Sambal Bulili Kemudian Packagingnya Dibuat Bagus Banget Kemudian Benar-benar Tercermin Di Itunya Di setiap Kemasannya Di setiap Postingannya Dan itu Nyambung Dengan cerita Yang disampaikan Secara personal Tadi Dan bahkan Di story-story IG Atau story WA Itu inline Harusnya si inline Apakah Itu tidak berpengaruh Sebenarnya Berpengaruh sekali Tetapi Karena Di sini Story Dan persona Bulili Sangat kuat Tanpa Itu pun Itu sudah Tertutupi Kan Branding Itu sebenarnya Banyak elemennya Identitas Itu Branding Tadi Merek Itu Branding Tadi Bagian dari Branding Tapi Sebagian Dari Branding Nah Kayak Misalnya Story Kemudian Sosoknya Bulili Itu bagian Dari personal Branding Personal Branding Itu juga Ngefek Kalau Di satu Reset Itu Mempengaruhi 70% Keputusan Pembelian Bayangin Orang Sudah Tidak Mikir Yang penting Lu jual Apa Aku percaya Sama Lu Sudah Aku beli Itu Kalau personal Brandingnya Sangat Kuat Sama Kayak Misalnya Steve Job Atau Elon Musk Yang Personal Brandingnya Kuat Banget Elon Musk Ngomong Apa Itu Pompom Bener Pompom Dia Ngomongin Kata Karena Cryptocurrency Apa Yang Dia Pilih Yaudah Sahamnya Langsung Meleset Nilainya Langsung Meleset Orang Berbodong Beli Misalnya Bitcoin Ternyata Elon Juga Juga Punya Bitcoin Cadangannya Banyak Bitcoin Itu Makanya Dia Ngomporin Elon Ngomporin Clubhouse Karena Dia Sakti Dia Personal Brandingnya Kuat Apa Yang Di Ngomongin Dipercaya Clubhouse Langsung Viral Langsung Rame Nge-hype Gara-gara Elon Musk Ngomong Sama Juga Dalam Skala Kecilnya Kalau Personal Branding Kita Bagus Interaksi Kita Ke Teman Kita Bagus Audiense Kita Bagus Orang Main Percaya Aja Tetapi Tetap Nanti Ujungnya Value Funksionalnya Juga Dilihat Aku Udah Beli Dari Dia Sambalnya Gimana Si Enak Ternyata Beberapa Kali Pengalaman Itu Akan Menciptakan Yang Namanya Trust Kalau Udah Pengalamannya Berkali-kali Itu Muncul Sebagai Trust Kalau Trustnya Udah Kebentuk Cerita Cerita-cerita Yang Disampaikan Budi Tadi Itu Membentuk Persepsi Persepsi Yang Ada Di Pikiran Bahwa Sadar Customer Nah Secara Tidak Langsung Kalau Misalnya Persepsi Itu Muncul Itu Akan Mentrigger Yang Namanya Trust Atau Kepercayaan Kalau Misalnya Orang Sudah Trust Secara Otomatis Value-nya Akan Ditarik Sendiri Oleh Dia Lebih Tinggi Dibandingkan Harga Artinya Apa Orang Udah Nggak Mikir Lagi Harga Karena Value Emotional Yang Dia Dapetin Udah Dianggap Tinggi Decision Ini Artinya Mereka Sudah Memutuskan Untuk Beli Itu Dengan Mudah Udah Nggak Mikir Lagi Karena Dasar Dari Decision Atau Keputusan Pembelian Itu Ya Trust Itu Sendiri Kalau Sudah Trust Value Product Dianggap Lebih Tinggi Dibandingkan Price Udah Otomatis Beli Dengan Sendirinya Jadi Yang Disampaikan Bu Deli Itu Valid Tapi Bukan Sambal Tadi Digarap Dengan Sangat Bagus Aku Yakin Itu Malah Akan Berlipat Lipat Itu Dampaknya Merknya Maksud Saya Ya Mas Merk Merk Itu Merk Itu Hanya Sebagian Ketua Karena Nanti Merk Kemudian Kan Diwujudkan Lagi Ke Bentuk Packaging Terus Bagaimana Kita Menyapa Pelanggan Biasanya Ada Sapaan Sapaan Khususus Kayak Misalnya Ma Ichi Kalau Ma Kripik Meiji Kripik Meiji Kalau Manggil Penggemarnya Apa ya Lupa Dia Itu Bikin Story-story Kayak Gitu Di Twitter Kemudian Dia Sampai General General Ya General Kemudian Dia Ngomporin Ke Audiencenya Ke Followers Eh General Para General Nanti Kita Akan Mangkal Disini Dan Setiap Dia Mangkal Mesti Soul Out Karena Apa Itu Udah Nempel Banget Identity Brandnya Udah Nempel Banget Bukan Hanya Sekedar Nama Tapi Udah Punya Ikatan Emosional Sama Para Follower Follower Itu Yang Makin Kuat Intinya Merk Itu Bukan Hanya Sekedar Nama Sebenarnya Harus Benar-benar Di Follow Up Dengan Misalnya Packaging Kemudian Cara Komunikasi Strategi Marketing Semuanya Harus Mengacu Ke Merk Tadi Berarti Intinya Penting Sebenarnya Tapi karena Personal Brandingnya Itu Sudah Kuat Tertutupi Itu Kurang Terima 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 Tindong Saya Sedikit Tambahin Pengalaman Pengalaman Buat Bu Liri Saya Sering Kalau Beli Di warung Di rumah Misalnya Beli keripik Atau Beli jajan Yang Beli keripik Atau Beli jajan Itu Enak Saya Itu Bungkusnya Bungkus plastik Biasa Atau Sendirilah Keripik Produksi UKM Saya Enggak Familiar Sama Namanya Misalnya Keripik Busri Atau Siapa Ketika Saya Pengen Beli Lagi Saya Enggak Tahu Bu Saya Mau Beli keripik Yang Kemarin Yang Mana Yang Itu Bingung Sama Bingung Mungkin Itu Sharing Pengalaman Saya Gitu Sama Ibu Berarti Memang Nama Itu Sangat Membantu Sangat Membantu Orang Untuk Mengingat Jadi Kalau Dari Asal Usulnya Merk Itu Sendiri Merk Itu Kayak Stempel Dulu Jamannya Perannya Stempel Itu Stempel Sapi Jadi Sapi Itu Ditandain Biar Mudah Dikenalin Sama Kayak Misalnya Definisi Brand Kalau Di Di Tataran Customer Itu Benar-benar Biar Gampang Dikenali Biar Gampang Dikenali Gimana Ya Benar-benar Tertancap Di pikiran Bawah Sadar Customer Top Of Mind Kalau Istinya Orang Branding Top Of Mind Kalau Brand Itu Harus Punya Tiga Elemen Satu Top Of Mind Artinya Dia Ada Dibenak Pikirannya Customer Kedua Market Share Market Share Itu Benar Menunjukkan Bahwa Dia Memang Dominan Produknya Laku Makanya Market Share Harus Bagus Yang Ketiga Itu Future Of Intention Ada Ketika Dia Sudah Beli Ada Niat Untuk Beli Lagi Kedepannya Jadi Sudah Ada Niat Untuk Loyal Nah Itu Berarti Sudah Mencerminkan Itu Itu Kalau Itu Elemen Elemen Scoring Brandnya Frontier 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 Yang Punya Manjala Marketing Nah Dia Mendasarkan Itu Pertama Top of Mind Market Share Sama Future Intention Macem-macem Cara orang Mendefinisikan Brand Macem-macem Tapi Yang Pasti Adalah Brand Itu Sangat Membantu Sangat Membantu Produk Untuk Dikenal Dan Bahkan Menjalin Kedekatan Produk Itu Dengan Si Customer Nah Sini Ada Mas Risko Juga Pondre Berarti Mas Saipul Kalau Saya Angkep Ya Ya Gimana Ini Berarti Lebih Menghemat Kan Tema Kita Itu Menghemat Biaya Tetapi Omset Lebih Besar Gitu Kan Berarti Lebih Ke Biaya Akusisi Pelanggan Baru Mungkin Lebih Menurun Kemudian Mungkin Berarti Kalau Misalnya Ada Budget Tetap Itu Bisa Dialihkan Ke Perbaikan Produk Dan Layanan Sehingga Existing Customer Itu Lebih Bahagia Dan Si Customer Lama Ini Merekomendasikan Ke Customer Baru Begitu Mungkin Ya Oke Aku Lanjutin Lagi Tadi Masih Belum Selesai Tadi Tadi kan Baru Bahas Nomor Dua Tadi Bahas Nomor Dua Kita Bahas Yang Nomor Tiga Konteks Jadi Yang Bikin Murah Itu Satu Kan Bayar Personanya Pemilihan Orangnya Harus Pas Dulu Karena Kalau Kita Enggak Pas Itu Buang Buang Duit Pasti Terus Metodenya Metodenya Bikin Yang Inbound Bikin Yang Model Kita Didatangi Dan Konten Kita Disukai Karena Apa Kalau Konten Kita Enggak Disukai Konten Kita Isinya Jualan Itu Enggak Bisa Nyebar Dengan Cepet Ya Kalau Postingan Kita Isinya Jualan Yang Nge-like Paling Kita Sama Orang-orang Terdekat Kita Tapi Yang Lain Ngapain Nge-like Status Orang Jualan Comment Orang Jualan Gak Menarik Nah Kalau Story-nya Menarik Story-telling Menarik Nah Itu Baru Banyak Orang Yang Share Banyak Yang Tertarik Yang Mertiga Ini Masalah Konteks Kapan Pemilihan Waktu Yang Tepat Konteks Itu Pemilihan Waktu Yang Tepat Waktu Yang Tepat Sebenarnya Tidak Sesederhana Pemilihan Kayak Karyawan Biasanya Waktu Terbaik Adalah Kalau Dulu Jamenya Sebelum Pandemi Perjalanan Ke Kantor Misalnya Radio Di Mobil Makanya Radio-radio Di Jakarta Itu Biaya Iklannya Tinggi Banget Karena Itu Adalah Best Time Orang Semua Orang Setiap Pagi Ratusan Ribu Bahkan Jutaan Orang Dengerin Radio Ketika Berangkat Kerja Tapi Pandemi Beda Lagi Beda Lagi Karena Waktunya Lebih 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 Stretch Lebih Molor Lagi Kita Tidak Tau Kapan Tapi Yang Pasti Adalah Inbound Menciptakan Marketing Yang Disukai Audiens Marketing Yang Disukai Audiens Itu Apa Konteks Itu Bukan Berarti Hanya Ngomongin Waktunya Pas Posting Jam 7 Jam 1 Jam 8 Malam Bukan Tetapi Lebih Apakah Sesuai Dengan Buyer's Journey Yang Pas Buyer's Journey Itu Seperti Apa Pertama Harus Paham Maksudnya Proses Membuat Orang Mulai Dari Orang Asing Sampai Mereka Mau Membeli Itu Tidak Ujuk Beli Teman-teman Juga Belajar Funneling Belajar Aida Ada Attention Dulu Interest Desire Action Itu Sampai Ada Empat Tahapan Saya Disini Pakai Pendekatan Inbound Inbound Metodologi Sama Juga Sebenarnya Dengan Aida Nah Intinya Adalah Tahapan Orang Untuk Membeli Itu Minimal Ada Tiga Tahapan Ini Yang Pertama Awareness Awareness Itu Dia Sama Sekali Awalnya Dari Orang Asing Sama Sekali Gak Kenal Kita Sama Sekali Gak Kenal Brand Kita Produk Kita Kemudian Dia Pertama Kali Melihat Campaign Kita Konten Kita Promo Kita Nah Itu Namanya Strangers Gara-gara Dia tertalik Melihat Misalnya Story Sambelnya Bu Lili Tadi Akhirnya Apa Dia Coba Kontak Misalnya Dilihat Di IG Dilihat Di Facebook Atau Langsung Kontak Ke WA Itu Berarti Ada Ketertarikan Curiosity Atau Penasaran Nah Orang Yang Kemudian Dari Orang Asing Kemudian Mencoba Tertarik Itu Namanya Dia Merubah Dari Orang Asing Menjadi Visitors Visitors Ini Pengunjung Pengunjung Berarti Traffic Orang Yang Sudi Orang Yang Mau Menghampiri Akun IG Kita Akun Facebook Kita Ataupun Akun Web Kita Nah Itu Namanya Visitors Nah Ketika Mereka Sudah Datang Beda Lagi Perlakuan Sekarang Bukan Hanya Membuat Mereka Datang Anja Tapi Gimana Membuat Mereka Sudah Datang Ini Betah Nah Makanya Harus Disuguhi Dengan Konten Nah Kalau Misalnya Ngomongin Sambal Apa Selain Misalnya Sudah Ditarik Dengan Ini Misalnya Konten Awareness Biasanya Konten Yang Menarik Perhatian Ini Sambal Yang Disukai Sama Pak Jokowi Nah Misalnya Seperti Itu Kita Pinjem Personanya Pak Jokowi Kemudian Kita Masukkan Di Copywriting Kita Ini Sambal Yang Jadi Favoritnya Rafi Ahmad Masuk Tuh Orang Tertarik Nah Kemudian Ketika Di Consideration Orang Sudah Masuk Ketempat Kita Kita Hajar Lagi Dengan Penjelasan Kenapa Rafi Ahmad Suka Sama Sambal Ini Apa Terus Dibombardir Ke Pikiran Customer Nah Consideration Ini Adalah Fase Yang Paling Banyak Menyita Budget Marketing Kalau Misalnya Awareness Itu Sifatnya Gimik Sesuatu Yang Wah Itu Cuma Narik Orang Aja Nah Kalau Awareness Ini Satu Kali Pukul Dua Kali Pukul Kita Bikin Konten Gak Menarik Headline Nya Gak Menarik Headline Itu Penting Bukan Headline Gak Menarik Ganti Eksperimen Dengan Headline Yang Lain Oke Tetapi Kalau Misalnya Consideration Ini Adalah Kuncinya Di Engagement Bagaimana Kita Terus Terusan Berbagi Story Dan Lain Lain Kalau Awareness Kita Bisa Ngiklan Karena Satu Kali Dua Kali Yang Penting Copywriting Bagus Yang Penting Headline Bagus Itu Pasti Kena Nah Ketika Orang Sudah Dateng Dia Belum Kepikiran Untuk Beli Tapi Sudah Dateng Aja Ini Harus Kita Hajar Dengan Konten 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 Story Story Terus Menerus Kalau Pakai Paid Channel Tadi kan Trifecta Ada Paid Own Earn Pakai Paid Terus Rugi Kita Boncos Kalau Digital Marketing Karena Meyakinkan Orang Itu Butuh Waktu Tidak Bisa Sekali Pukul Kecuali Kalau Memang Orangnya Sudah Cukup Teredukasi Misal Antis Jual Antis Di mana-mana Dia jualnya Satu Botol Kecil Itu 14.500 Di tempat Kita Jual Cuman 11.000 Udah Itu Otomatis Langsung Lari Ke Decision Udah Sebut Harga Dan Memang Harganya Jauh Lebih Murah Itu Udah Attraction Tersendiri Kita Gak Usah Pakai Story Macem-macem Udah Orang Udah Pasti Beli Kenapa Karena Secara Harganya Memang Dia Attract Menarik Nah Itu Orang Udah Merem Nah Kemudian Habis Consideration Apa Decision Decision Itu Merubah Kalau Misalnya Gini Kan Tadi Orang Asing Kemudian Menjadi Traffic Atau Visitor Dari Visitor Ini Kita Minta Komitmen Untuk Follow Kita Terus Makanya Mengarahkan Kita Untuk Masuk On Media Kita Follow Akun TikTok Subscribe Channel Youtube Masuk Ke Grup WA Kalau Kita Punya Sambal Kita Grup Emak Emak Misalnya Bikin Grup Emak Emak Nyambal Curhatan Emak Emak Bikin Kayak Gitu Nah Itu Namanya Kita Main Deconsideration Engaging The Customer Kita Nyari Cara Gimana Customer Itu Tetap Nempel Sama Kita Itu Yang Penting Banget Membuat Customer Tetap Nempel Sama Kita Kalau Kita Konsisten Bikin Story Story Yang Menarik Tentang Sambal Sambal Yang Paling Digemari Indonesia Sambal Raja Raja Itu Seperti Apa Itu Bisa Engaging Mereka Dan Mereka Nggak Akan Lepas Dari Kita Nah Itu Apakah Saya Mungkin Apakah Testimoni Itu Kalau Kita Maksudnya Testimoni Testimoni Orang-orang Yang Pernah Beli Terus Apa Mereka Rutin Bertestimoni Terus Itu Sebenarnya Bisa Jadi Inbound Dan Outbound Ya Itu Sebenarnya Gini Kalau Di Buyer Johnny Dia Mempermulus Terjadinya Decision Dia Ada Di tahapan Decision Makanya Itu Di tahapan Ketiga Karena Orang Kan Udah Di posisi Leads Udah Di posisi Prospek Dia Sudah Kita Cekoki Dengan Value Kenapa Sambal Kita Spesial Kenapa Petenya Dibelah Kenapa Cabenya Seperti Ini Nah Baru Kita Yakinkan Lagi Biar Mereka Kalau Decision Ini Bukan Hanya Membuat Mereka Pengen Beli Tapi Membuat Mereka Segera Beli Segera Beli Jadi Sense Of Urgency Jadi Membuat Mereka Segera Membeli Ini Caranya Seperti Apa Salah Satunya Social Validation Social Validation Dengan Membuat Orang Bertestimoni Membuat Orang Kasih Review Dan lain Lain Nah Itu Salah Satu Strateginya Seperti Itu Tadi Kan Yang Trust Tadi Yang mana Mana Tadi Nah Trust Sebenarnya Sebelum Menuju Ke Decision Itu Kan Butuh Trust Trust Itu Kalau Misalnya Kita Cuma Terima Story Story Terima Konten Dari Si Marketer Itu Kan Berat Karena Kita Belum Tentu Percaya Sama Postingan Orang Yang Jualan Ya Pantes Saja Dia Muji Jualan Mereka Ya Itu Kan Yang Jual Kecap Kan Selalu Nomor Satu Karena Dia Memuji Produknya Sendiri Nah Permasalahnya Adalah Apakah Orang Orang Tersebut Percaya Dengan Mudah Enggak Bahkan Disini Nah Ini Saya share Ini Grafik Ini Ini penting Jadi Ini Surveinya Hubspot Salah satu agensi marketing Dia pengusungnya inbound Pertama kali yang punya Ide Inbound Inbound marketing Itu si Hubspot Nah Hubspot ini Punya riset yang unik Dia meriset semua profesi Yang ada seluruh dunia Dia Bikin ranking nih Profesi mulai dari Yang paling dipercaya Kayak misalnya Dokter Kemadam kebakaran Guru Guru Perawat Itu profesi-profesi Yang paling dipercaya Sampai ke profesi Yang paling krisis Kepercayaan Yang orang udah Nggak percaya Contohnya apa Contohnya Ya Broker Terus kemudian Marketer Salesman Itu profesi-profesi Yang orang udah Nggak percaya Kenapa Terlalu sering Over promise Makanya Di sini Salesperson Dan marketer Itu indexnya Rendah banget Index Trustworthinya Itu rendah banget Nggak apa-apa Sedikit lebih baik Daripada politisi Kalau politisi Politisi itu udah Nggak dipercaya Sama sekali Nah gara-gara ini apa Kita butuh Istilahnya Word of mouth Nya customer Untuk membantu Meyakinkan Customer baru kita Itu sih Peran dari customer Itu Sangat penting Untuk Menciptakan Decision ini Jadi kayak misalnya Testimony Terus Habis itu Istilahnya Apa tadi Review Bintang 5 Itu Penting Tapi Teman-teman harus Hati-hati juga ya Saya termasuk Korbannya di sini Korban manipulasi Kan review Bintang 5 Testimony Dan ini kan bagus Kapan hari itu Anak saya Anak saya kan Beli produk Di marketplace Tau kan yang Boneka yang viral Boneka Kaktus Yang bisa joget-joget Yang bisa ngomong Itu kan viral kan Beli di marketplace Itu reviewnya Bagus Berapa ya Skornya 4,7 Atau berapa Terus Testimonyya bagus Foto produknya bagus Ketika beli Yang dikirim Apa Sandal jepit Nangis Anakku nangis Pas di Pas di Unboxing Sudah seneng Jadi sampai sekarang itu Kalau ada paket Paket dateng Paket Paket Langsung bilang Ngapu sih Penipu Padahal Itu yang salah Cuma satu kali kejadian aja Tapi dia sudah mikir Seperti itu Nah teman-teman sudah Sati-hati juga Jadi Ini mudah mulai manipulatif Trust itu sudah mulai Dimanipulasi Jadi Kedekatan-kedekatan Langsung Secara personal Kayak misalnya Bu Titi Bulili tadi Dengan teman-temannya Dengan audiensnya Itu jauh lebih penting Dibandingkan dengan Review Bintang 5 Terus kemudian Foto-foto produk Karena Di marketplace itu Sudah mulai Rawan Dimanipulasi Tadi Intinya Intinya adalah Kalau Kembali lagi Ke yang disampaikan oleh Kang Yudi Bagaimana cara Menghemat Cara menghemat Itu adalah Menggiring Strangers Ini bukan hanya Sampai dia beli Menjadi customer Tetapi Menggiring Strangers Menjadi promoter Kalau Misalnya Strangers Sudah menjadi promoter Sampai bisa kita Giring sampai Menjadi promoter Itu bisa Menghemat Jauh biaya Marketing kita Kenapa Karena kita Dibantu Marketing kita Dibantu oleh Customer yang lain Itu sih Yang bikin Benar-benar Hemat Luar biasa Jadi Yang mengusung Konsep Inbound Marketing Flywheel itu Siapa Itu Si ini Yang Saya enggak Enggak Disini Modalnya Inbound Marketing Flywheel itu kan Kayak gini Ada roda Ada roda Customer itu Benar-benar Didetakkan di Center Di pusat Pertumbuhan Bisnisnya disitu Maksudnya apa Orang yang sudah Ditarik Di Inbound ini Itu diharapkan Menjadi Happy customer Delighted customer Kan Urutannya kan ada Attract Engage Delight Itu ya Kalau ngomongin Inbound ya Delighted customer itu Adalah orang-orang Yang terbahagiakan Senang dengan Produk kita Dengan pelayanan kita Dengan sentuhan Emosional kita Kepada mereka Akhirnya apa Word of Mode-nya jalan Itu sih Yang membuat Marketing murah Itu word of Mode Bagaimana Menciptakan Promoter Sebanyak-banyaknya Sampai disini Ada yang Masih bingung Atau ingin Ditanyakan Ya Ini saya Lihat Dari tadi Ini siapa Ini Mrs. Wijaya Komentarnya Tentang Inbound marketing Itu salah satunya Podcast Podcast itu salah satu Bentuk Inbound Karena Dia Membuat orang Tertarik Memberikan value Intinya sih Banyak memberikan value Inbound itu kan Intinya seperti itu Tadi saya Mau nge-share ini Apa aja Yang masuk Inbound Apa yang masuk Inbound Apa yang masuk Outbound Nah ini Ini contohnya Kalau email Broadcast Itu Outbound Karena kan bikin Orang gak nyaman Kecuali Orang itu Sudah Concern Concern itu Sudah memberi Ijen kita Nanti Kita mau Kasih broadcast Ya Kalau ada info Info Kalau ada promo Produk baru Kita pasti broadcast Ya Kalau Kalau Customernya Meng-oke-kan Meng-iakan Dan dia bisa terima Itu bisa Gak masalah Nah Podcast Podcast itu Masuk sini Podcast Inbound Karena apa Sajianya Menyenangkan Kayak sinetron Itu banyak iklannya Tetapi dia Storytellingnya jalan Ikatan cinta itu Iklannya Banyak banget Dulu ada Sempat yang Yang Ngitung itu Ada 63 slot Iklan Atau berapa Padahal Tau sendiri kan Biaya untuk Pasang iklan Di Jam-jam Prime time itu Bisa puluhan juta Per 25 detik Kebayang gitu Revenue-nya dia E-book Podcast Terus Kemudian Storytelling Yang kayak Bulili tadi Copywriting Contextual ads Itu masuk Inbound marketing Tapi bukan berarti Gini ya teman-teman Bukan berarti Setiap yang Yang Model storytelling Atau Model Covered selling Jualan yang Dihalus-halusin Itu masuk Inbound Jadi inbound marketing Jadi inbound marketing Itu bukan dari Seberapa halus Dia jualan Tetapi Lebih ke Konteksnya Tepat Atau enggak Kalau misalnya Orang butuh Tabung oksigen Yang enggak perlu Storytelling Kita punya Tabung oksigen Berapa harganya Harganya cocok Yaudah Tawarin Kecepatan kita Misalnya orang Di fase decision Yaudah Kasih Produk Dengan Kasih foto produk Dengan kasih harga Itu Misalnya itu Sudah bisa Membuat mereka Closing Yaudah Tapi kalau misalnya Belum cukup Perkuat dengan Testimoni Dengan review Dengan Orang yang sudah Beli pengalamannya Seperti apa Ya Itu Intinya Adalah Gitu sih Dimana Membuat Orang yang Beli ke kita Bukan hanya Sekedar beli Tetapi Dia juga Ikut Mempromosikan Produk kita Itu Akan Menghemat Biaya Besar-besaran Memangkas Marketing Besar-besaran Kalau Praktek kita Praktek kita Itu Model Model kayak gini Itu benar-benar Kerasa loh Bisa sampai Memangkas 80% Biaya budget Dibandingkan Dengan yang Konsisten Ngiklan Tapi saya Enggak Berani Overpromise Karena Meskipun Pengalaman saya Menemukan Kasus 80% Tetapi Amannya Diangkat 60% Menghemat Sampai 60% Angkanya Hubspot Juga Imporn Itu bisa Menghemat Cost per lead Sampai 60% Biaya Mendatangkan Prospek Sampai 60% Jadi Jadi teman-teman Harus Belajar Gimana Memahami Pelanggan Gimana Bikin Konten Yang Menarik Pelanggan Kemudian Gimana Memfollow Up Pelanggan Tanpa Menginterupsi Tanpa Mengganggu Nah itu Tentu Tapi Jangan Lupakan Produknya Produknya Harus Beres Juga Oke Sepertinya Itu sih Kang Yudi Mantap Saipul Banyak sekali Sebetulnya Pertanyaan Di pikiran Saya Cuman Ini Berhubung Waktu Kita Mungkin Berapa Menit Mas Saipul Kita punya Waktu Mau 1-2 Pertanyaan Boleh Siap Sambil Nunggu 1-2 Pertanyaan Dari saya Dulu Sambil Nunggu Soalnya Ini belum Ada Ini Ada Pertanyaan Kalau Yang FBS Copywriting Masuk Outbound Atau Inbound Marketing Dari Pak Lutfan Ads itu Kalau Misalnya Audiencenya Udah Tepat Udah Settle Itu Bisa Menjadi Inbound Kalau Memang Pemilihan Audiencenya Tepat Kemudian Kontennya Juga Pas Udah Jadi Winning Ads Itu Bisa Jadi Inbound Retargeting Itu Bisa Jadi Inbound Kalau Memang Menyasar Target Yang Tepat Yang Gak Pas Adalah Ketika Kita Bener Bener Gak Main Audiencenya Kita Random Aja Nah Itu Berarti Outbound Kalau Disitu Levelnya Masih Outbound Kita Masih Mempelajari Siapa Customer Kita Yang Pas Tapi Ketika Sudah Pas Conten Konten Pas Pas Element Element Lainya Videonya Pas Copy Ratingnya Pas Itu Bisa Jadi Inbound Berarti Inbound Tidak Anti Budget Marketing Ya Oh Enggak Tetapi Dia Itu Tadi Satu Harus Pastikan Dia Nyampe Ke Orang Yang Tepat Kedua Pastikan Konten Kita Pas Karena kan Metodenya Kita Didatangi Bukan Kita Yang Memburu Mereka Jadi value dari konten kita itu harus jelas Valuable Format bisa macam-macam lah Tapi pastikan postingan kita bervalue Kalau kita jualan baju yaudah Tutorial-tutorial Tentang busana itu harus komplit Di akun-akun kita Dan konsisten Ini kalau kita Bedah di revenue kan cuman karena dua ya Existing customer ataupun new customer Ini terkait dengan budget Kalau secara komposisi Yang ideal itu untuk Customer baru Akusisi customer baru dengan retain customer Itu berapa ya Gini tergantung dari fase bisnisnya Kalau fasenya masih stage awal Otomatis budget awarenessnya gede Atau customer acquisition costnya itu gede Karena Ibaratnya gini Semua budget marketing kita ada di sana Bisa jadi mungkin 70% ada di sana Tetapi ketika mereka sudah datang Harusnya kita menyisakan Porsi 30% untuk awareness Yang gemukin di mana Gemukin di consideration Di engagement itu tadi Di tengah-tengah itu aja digemukin Itu bisa membuat mereka Betah Nyaman Jadi tergantung fasenya ya Kalau awal Awarenessnya digedein Tapi kalau sudah jalan Engagement Engagementnya yang digedein Oke Pak Suganda Mengguh silahkan Ya Selamat malam Mas Saiful Selamat malam Terima kasih untuk waktunya Sorry saya gak nyalain kamera Oh ya oke Sambil Mas Saiful Saya pernah baca ya Cari-cari googling Mengenai inbound Inbound marketing ini I will lah Lebih tepatnya Saya sempat baca itu di HubSpot ya Iya karena yang Invent inbound itu HubSpot Nah kalau saya Maksudnya gini Bertukar pikiran Kalau di HubSpot itu kan Sebenarnya udah jual Seperti CRM Tools-toolsnya Nah kalau menurut Mas Saiful nih Ya kan Tools-tools yang sederhana Ada gak ya Atau seperti apa Karena kan kalau HubSpot Kita lihat harganya lumayan Wah ya 8 juta-8 juta sebulan Iya mahal sekali Apalagi kalau Ada Mahal Aduh lu Biasa Ada kalau teman-teman Aku ada kok Pengalaman yang jual kayak gitu Budgetnya gak mahal Paling banter 500 ribu sebulan ada CRM sederhana Terutama buat UKM-UKM itu ada CRM itu nyawanya inbound Jujur CRM itu nyawanya inbound Kenapa? Satu CRM itu berguna Untuk mencatat semua transaksi kita Jadi kita tahu nih Kita tahu nih Siapa customer kita yang paling potensial itu Kita tahu Jadi Istilahnya kalau di inbound itu Kita harus bisa membedakan Pareto Kalau Pareto kan prinsipnya kan ada 20-80 Total revenue bisnis kita Kalau memang biasanya Kalau menurut teorinya Pareto Revenue terbesarnya itu disumbang oleh 20% kelompok Customer ideal Nah itu yang Yang dinamakan sebagai buyer personal Kalau di inbound marketingnya Nah intinya seperti itu Nah Bagaimana kita mendefinisikan Customer ideal Atau high value customer tadi Dengan CRM tadi Jadi kalau misalnya Kita punya sistem membership Siapa sih pelanggan kita Yang belanjanya paling royal Dan barang apa sih Yang biasa dibeli oleh pelanggan kita Kita harus tahu semua data itu Gimana cara tahunya dengan CRM Kapan dia biasanya belanja Apakah tanggal 26 Ataukah tanggal 1 mungkin Biasanya kita tahu itu dari CRM Kapan dia gajian kan Biasanya kita tahu Kisih-kisihnya dari itu Jadi mendekati tanggal itu Kita bisa gencarkan promo Tadi kan saya bilang Nomor 3 itu adalah konteks yang tepat Konteks yang tepat itu gini Kita bisa promo Mendekati tanggal gajian mereka Itu powerful banget Sama kayak misalnya di marketplace kan Setiap tanggal 26 25 itu promo Kalau kita nginstall aplikasi marketplace Itu cendang-cendung terus Itu notification itu Itu ngajakin Mereka berlomba-lomba Mau menarik duit kita Dengan promo-promo mereka Artinya apa Mereka mendekati konteks yang tepat Jadi kuncinya nomor 3 itu Memang ketepatan konteks Ketepatan konteks ini CRM yang berbicara Kita harus tahu CRM yang berbicara Ada kok Kalau pengen kontaknya Nanti aku kasih So far ini yang murah Dan cukup applicable Karena kan Aku kebetulan kan handle banyak UKM Kalau UKM Ke budgetnya Kayak misalnya kelasnya Hubspot itu memang Nggak affordable Harus nyediain minimal 8 juta sebulan itu Berat bagi UKM Kalau bagi mereka Mungkin 500 ribu Masih masuk Atau mungkin Di angka ratusan ribu 300-400 Ada Apakah ada 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 Baik Mas Haipul Makasih Siap Pak Suganda Siap Saya kasih kesempatan Satu lagi deh Sebelum kita tutup ya Mas Haipul ya Iya Siap Silahkan teman-teman Barusan Barusan kayak ada suara ya Nggak ada Oke Kalau cukup Saya pikir cukup Mas Haipul Silahkan ditutup lah Oke Meng-highlight apa yang saya sampaikan tadi Yang bisa menghemat budget marketing ini Cuma tiga teman-teman Seberapa paham kita dengan customer kita Semakin kita memahami mereka Maka Kita akan bisa memilih Bisa Menandai Mana sih customer yang kira-kira cocok Buat bisnis kita Jadi kita fokus ke Orang-orang yang punya Duit Dan suka sama value product kita tadi Nah yang kedua Pemilihan metode Metode yang pas Yang Lebih Disukai customer Yang nginbond Itu Akan menghemat budget kita Karena kalau kita outbound Kita kan yang nge-push Nge-push itu Butuh energy Energy itu Budget marketing Energy itu budget marketing Jadi kayak misalnya Kita Nge-bless Iklan Mem-broadcast Ke sebanyak mungkin orang Itu Energy Itu Cost Makanya Kalau kita bisa manage itu Kita bisa menghemat Dan yang terakhir Konteks Konteks itu Seberapa jeli kita Untuk mengirimkan Pesan marketing kita Ke orang yang tepat Semakin kita paham Customer kita Semakin bagus CRM kita Konteks ini akan kita dapatkan Dengan sendiri Nah Itu sih Kang One, two, three-nya itu Mantap Terima kasih Mas Eppel Sekali lagi Ini kehormatan besar Bagi saya Bagi kita semua ya Export Flywheel sudah berbagi dengan kita secara Gratis Itu nanti terkait info Nama CRM Nanti mungkin Akan dibantu Mbak Repita Mbak Repita lah Nanti Mbak Pas Eppel Nanti kasih tau Oh iya Oke Sekali lagi Terima kasih teman-teman Kehadirannya Terima kasih semua Tim saya Yang sudah Mengakomodir acara ini Semoga menjadi kebaikan kita bersama Semoga ada Acara-acara lain Yang bisa Lebih Apa Lebih baik Begitu Kemudian Nanti ketika ada informasi Selalu Apa Pantau Email kita Dan Sosial media kita Nanti akan informasikan Apa Acara-acara yang lain Terima kasih saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih